Intro Menyinggung soal BPJB Badan Balai, Peristarian Cagar Budaya Wilayah Kerja Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Dan ini juga ada kaitannya dengan bagaimana menjadikan Benteng Keraton ini sebagai destinasi pariwisata internasional artinya kan ini kita punya potensi ini sebenarnya bukan potensi skala nasional tapi skala internasional apa yang Bapak mau katakan soal potensi yang kita miliki ini Pak? Pertama mengenai istiar kita untuk mengangkat penelajuan kebudayaan sudah saya buat surah keputusan tentang penetapan kawasan Cagar Budaya Benteng Keraton sudah saya usulkan ke Gubernur untuk diteruskan ke Menteri Pendidikan sudah di Kementerian Pendidikan saya sudah di WA sama Profesor Susanto Zudi sebagai salah seorang tim pengkaji cagar-cagar budaya itu sudah dirapatkan Insya Allah dalam tinggal proses penomorannya katanya untuk keluar SK Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Benteng Keraton untuk salah satu cagar budaya cagar budaya tingkat nasional kayak begitu dan itu sudah menjadi dasar untuk kita usulkan menjadi cagar budaya warisan dunia begitu dan sudah berjalan kita sudah jalan itu tetapi saya ingin lanjut dulu kita mengharapkan ditetapkan sebagai cagar budaya warisan dunia tentu tidak bisa kita biarkan saja begitu harus ada suntuhan-suntungan oleh sebab itu saya sudah panggil kemarin dulu saya rapat dengan BPCB saya undang di sini kita bicarakan karena kan ini kawasan budaya kawasan cagar budaya cagar budaya ini kan ada benda yang berdiri sendiri ada yang koneksitas antara beberapa benda ada yang kawasan itu masuk kawasan semua bunda di dalamnya benteng karena itu cagar budaya termasuk lapa-lapa itu iya betul nah sekarang lapa-lapa itu kamu orang lihat sendiri iya atapnya sudah tinggal separuh iya kalau kita biarkan begitu jadi warisan dunia dia ada datang di sini pariwisat dia wah ini orang pemerintahnya rusak juga iya nah ini jadi memang lintas kewinangan makanya saya undang mereka apa yang kamu orang perbaiki tahun ini iya ada katanya itu yang lapa-lapa lapa-lapa di rumahnya labau itu lapa-lapa itu itu karena dia sudah kemarin di di karena dimasuki mobil mobil track dia sangkut di atas jalan saja jadi dia tak turun ke depan itu habis diperbaiki usahakan jangan ada mobil truk lewat iya dikasih apa ya portal itu boleh bahkan ke depan obsesiku semua pintu-pintu gorbang itu dikembalikan sepersemula semula pintu gorbang itu sama sama besarnya dulu tidak bisa dilewati mobil tidak bisa nah itu kembalikan begitu jadi dia menjadi daerah bebas asap bebas polusi tidak boleh saya punya mobil tidak boleh masuk di situ jangankan mobilnya kamu orang begitu obsesi rumah kok di dalam parkir di luar bikin tempat parkiran di luar jadi lagi mata pencariannya orang kan betul bebaskan lahan di situ relokasi sebagian di dalam tapi rumah-rumah masyarakat yang sudah dari dulu ada tetap nah kita minta pariwisata dia bikinkan satu kamar untuk homestay iya iya orang-orang wisata itu dia suka itu dia tinggal satu rumah sendiri nah nanti dikorelah yang punya rumah bagi untuk apa namanya bayar apa itu ke pemerintah karena dibangunkan pemerintah supaya sebagiannya diambil hasilnya kan ini menambah juga kayak begitu obsesiku jadi di dalam itu tidak boleh ada mobil-mobil kok cahaya mobil listrik iya iya nah masih di dalam makanya sepeda sepeda atau naik ada yang saya punya sewaan sepeda betul bergerak lagi atau ada yang punya bis listrik beleh begitu obsesiku dia jadi kawasan bebas bebas polisi jadi aneh kan iya termasuk jangan ada yang bangun-bangun saya ngomong paswa coba bikin itu perwali gak boleh biar bangun ke rumah kayu harus izin di benteng keratu jangan apalagi mau bawa bangun tembok saya kan kalau mau bangun tembok juga rumah mamaku disana rumah murtua aku yang sudah saya adopsi itu disana iya tapi kan saya tidak bikin pagar saja saya tidak mau pakai pagar tembok iya ada juga uangku iya mau biar bikin rumah dua susun tiga susun kan saya mampu kan iya iya tapi kan tidak saya bikin iya karena itu menghargai itu tadi betul-betul iya baik di rumah mamaku pagar pun biarkan belum tas itulah iya teman-teman ini karena kan dia bikin-bikin tapi saya harap satu ketika itu akan kita lakukan perbaikan tadi iya iya begitu sehingga eh konferensif iya jangan kita hanya bicara tiang bondera jangan kita bicara benteng iya iya tetapi termasuk perumahan-perumahan rakyat iya hidup di dalam itu pelan-pelan memang besar anunya tapi kalau juga sudah barisan dunia iya mungkin dari UNESCO juga dia menguncurkan juga dana untuk menjadi begini terkait tadi menjadi destinasi wisata wisata ini kan rantai program iya iya begitu ada wisatawan mereka ingin damai disitu tenang aman tertib kita layani dengan baik orang putun apa namanya ramah-ramah semua kan itu sehingga moral juga kita sosialisasikan mereka jangan sehingga nyaman wisatawan samping itu mereka habis dia tidak hanya datang tinggal lihat itu baru dia pulang nah dari bakat ubis hingga situ dari situ kemana lagi dari mana kemana lagi menjadi koneksitas antar destinasi itu harus disambungkan oleh sarana-prasarana transportasi utamanya iya iya dan infrastruktur transportasi apa itu yang terbangun jembatan tona buton muna akan menjadi lagi sebuah sarana pelancaran transportasi yang membuka buton dan bau-bau dan daerah-daerah lain sehingga daerah-daerah lain ini juga membangun juga misalnya jalan nasional jalan masing-masing daerah sehingga jadi pembangunan suatu proyek yang sifatnya ikon 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 air itu harus mendorong mendorong pariwisata mendorong perdagangan kan nanti banyak juga destinasi wisata kan banyak lagi perdagang-perdagang UKM kemudian pendidikan juga kita sedang mengusulkan UNES Universitas Negeri Surta Hina Tudin itu juga nanti akan mendorong segalanya bandara harus kita perkuat juga perpanjang sementara juga kemarin saya panggil lagi ke bandara supaya itu dibikin perpanjangan itu bikin master planenya itu 3000 meter 3 kilo yang ada kan kemarin dokter saya pertama jadi itu 18 eh 16 perpanjang 18 nih nah saya kira dari kemarin-kemarin itu mau di Indonesia naikkan 20 padahal covid itu akhirnya tertangguh tertangguh lagi nah tahun ini juga hanya pemasangan talut-talut apakah itu nanti 2022 katanya baru perpanjangan untuk 2000 selanjutnya lagi untuk 2025 kalau sudah itu sudah bisa Boeing 2020 itu sudah bisa Boeing bombardir nah ini yang akan mendorong pertumbuhan mungkin sudah bisa kalau itu terbang ke Ambon langsung atau bahkan dari Bali orang sudah bisa bisa langsung ke sini dan mendorong juga ekspor-impor sudah bisa juga kita sampai hari ini kan belum bisa kita ekspor-impor betul karena perabunan kita belum mengadai bandara kita nah hal-hal inilah jadi memang harus namanya pembangunan kita ini konfrehensif integral dan holistik menyeluruh turpadu dan simultan itu dari visi-visi yang ingin dicapai bau-bau maju sejahtera dan berbudaya itu adalah mengalirnya dari sutra aman maju sejahtera dan bermartabat yang mengalir mencair di dalam garbarata itu problemnya provinsi itu juga mengalir dari visi-visinya Pak Jokowi yang mencair di dalam sebelah nawacita itu kan ini harus begitu harus terjadi sinkronisasi dan koneksi sinkronisasi antar saya sebut sinkronisasi vertikal kita membangun di sini harus mengalir dari sana tidak boleh kita bangun sendiri kita tidak konek dengan di atas atasnya itu mengalir tadi pusat provinsi ke kita nah terkait visi-visi kita maju secara berbudaya maju ini kan melangkah ke depan berubah ke arah yang lebih meningkat berubah ke arah yang lebih lebih baik itu maju maju sejahtera sejahtera itu pengertiannya itu ya Bapak-Bapak sudah tahu tapi adalah terpunuhinya kebutuhan dasar pokok masyarakat serta terbukanya akses-akses sumber-sumber kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk meningkatkan tarah kehidupannya itu sejahtera tidak perlu harus kaya raya tetapi terpenuhi kebutuhan dasar terpenuhi ases-akses sumber kehidupan terbuka untuk meningkatkan tarah hidupnya sesuai dengan provisinya masing-masing kemudian berbudaya kita sebagai negara sebagai pusat kebudayaan pusat kesultanan yang menyimpan yang saya bilang tadi baik cagar maupun milai maupun seni nah menjadi bagian dari jadi begitu kemudian tadi pak menyinggung bahwa kita ini punya potensi dunia punya luar biasa peninggalan sejarah yang kita miliki dan yang jadi problem adalah bagaimana sehingga apa yang kita miliki ini juga dirasakan oleh masyarakat dalam konteks yang bapak singgung tadi itu menghargai menghargai budaya ini peninggalan ini sehingga mereka punya arah pemikiran dan perasaan yang sama dengan apa yang kita inginkan dengan potensi yang kita miliki ini karena ini kan kesannya kita punya luar biasa potensi yang kelas dunia tapi kayaknya kita tidak yakini itu sebagai sebuah potensi yang kelas dunia gimana cara menemukan perasaan itu masyarakat ini kan pada dasarnya dia melihat kepentingannya itu kalau dia bermanfaat bagi dirinya nah itu dia dia sambut kalau biar kau bikin apa saya tidak rasa kok nah oleh sebab itu di dalam membangun ini kan tadi dari rantai-rantai proses sinkronisasi setiap sektor pembangunan UKM terbuka lapang kerja kemudian ekonomi perdagangan perhubungan dia ke sana kemari sudah sudah leluasa mau pergi ke waktu bisa juga kalau jalan-jalan ke mana bisa dari sini terbang ke Jakarta langsung ini kan sudah manfaat yang mereka bisa rasakan membuka sumber-sumber perdagangannya memudahkan UKM mau menjamur dimana-mana di baik itu UKM jual-jualan maupun UKM yang kerajinan-kerajinan maupun apa namanya generasi muda yang membaur di dalam suatu komunitas untuk apa namanya bersama-sama baru lebih dari semua itu adalah bagaimana menciptakan kedamaian itu tadi dan mereka setelah terbawa oleh suasana kedamaian itu tidak terlalu susah untuk menciptakan lapangan kerja karena penciptaan lapangan kerja ini memang sekarang ini banyak peluang tinggal bagaimana mau kembali lagi ke sini lapangan kerja yang terbuka ini kadang-kadang menjadi apa namanya menjadi suatu dikotomi bahwa sekarang ini kan di era apa namanya IT orang buka warung kalau perlu sekarang tinggal siapkan menu buka HP tidak perlu bikin warung tinggal buka berapa perlu parende berapa porsi dengan offer tirimkan sudah ada lagi gojek apa segala rupa buka travel tidak perlu diukur kalau dulu ukur travel maju menurutnya dia tergantung dari beberapa orang yang antri sekarang kan tidak lagi ini kalau generasi muda yang mampu memanfaatkan teknologi sudah kalah-kalah kita ini kalau itu tetapi kalau kosong-kosong juga kegiatannya bisa-bisa menjuat kemana-mana ke perubatan yang kurang baik termasuk di keraton itu sebagai pusatnya dahulu sudah menjadi kepegang itu pusat peradaban pusat pusatnya kebudayaan ya tentu kita harus banggakan bahwa warganya ramah-ramah rumah-mahasiaka tapi kan belakangannya kita jujur saja tersiar berita seolah-olah orang datang di sana dipajak ada yang minum-minum di baluara baru orang yang datang rekreasi dipajak sehingga muncul lagi tidak boleh ada yang pergi-pergi rekreasi di sana saya tantang tidak boleh orang bebas datang siapa suruh daerah kita enak bagus bagus gampang melihat di sana apa nyaman itu apa maksudnya itu nyaman itu orang pergi misalnya dudu-dudu disitu menikmati hawa sejuk angin supui-supui jangan dilarang nah tapi yang muncul ini karena adanya okunum-okunum adik-adik kita yang sudah agak mentalnya sudah mulai tergerus oleh kemajuan kadang-kadang dipajak-pajak orang itu itu yang tidak boleh begitu pula melarang orang-orang yang datang saya ini kan tukang jalan di Semarang itu malam-malam kita pergi di makam dudu-dudu sama CW tapi kita tidak berbawa jangan pula orang mau datang ndhoi dudu-dudu mau menikmati tenggelam nyaman hari disitu biar malam tidak apa-apa kalau dia bikin onar kuliti kepalanya disitu jangan dilarang nah ini kan kadang-kadang terlalu keras tidak boleh katanya wah saya tidak setuju begitu saya ini menikmati pergi di jambi kita pergi di tempat-tempat rekreasi nah nyaman di Semarang dulu saya sekolah di Makam Doho dimana di di Purigede itu kita pergi wah indah karena dia indah coba suruh tempat kita indah yang dilarang itu kalau dia berkonaran disitu begitu nah dan jangan pula begini karena ada minum-minum nah tidak boleh bebas miras bebas miras tidak boleh ini yang kita harus ceritakan yang seperti Pak Irwan tadi bilang kesadaran kalau pemerintah saja berkeras tidak ada guna-gunanya tidak sama tapi kesadaran itu sebabnya sosialisasi pemahaman pemberian kepada mulai dari sekolah-sekolah dari adik-adik kita masuk jadi tim apa namanya yang bantu-bantu Ali Aram itu pembersihnya benteng pembersihnya masjid mereka ini ditampung di dalam mungkin tidak semua sempat tertampung ya tapi kita sudah berbuat gitu loh kemudian Pak kemarin juga yang menarik bahwa dengan kedatangan balai pelestari dan seagar budaya wilayah kerja Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat itu akan dibangun perencanaan induk para wisata daerah nah ini apa yang akan dilakukan dengan rencana induk para wisata daerah ini sehingga kita bisa lebih cepat menuju dalam rangka destinasi wisata internasional rencana induk ini kan sama saja bahasa lain dari master plan bahasa lain daripada peta apa namanya itu peta biru kan namanya itu blueprint blueprintnya itu cetak biru sama saja juga dengan e planning kira-kira begitu nah jadi dibikin itu supaya kita tidak ini lagi apalagi nah bikin itu satu sehingga setelah itu direncanakan apa dulu dibikin ya BPCB apa yang dia bikin pemerintah daerah yang tidak terlalu menyentuh merubah merubah keaslian daripada apa yang kita sudah bisa begitu itu mereka dianggarkan memang kita kita makanya saya undang itu untuk memastikan kamu bicara saja apa kau bikin yang kita apa yang kita bikin jangan kembali kau bicara bikin proyekmu satu miliar 20-20 miliar yakin saja pastikan tidak akan kita ganggu kamu tidak akan kita minta-minta itu kompetensi yang penting kau bangunkan disini kita begitu udah itu termasuk dia berubah beberapa 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 laba itu jadi dia datang itu kemarin saya ingin memastikan mengenai kegiatannya dia sekaligus saya mendorong dia jangan kau tidur saja kamu kita bangun juga tidak bisa harus menunggu kamu kira-kira kira-kira begitu kemudian pak dengan adanya semua program yang telah dilakukan ini dan sinkronisasi dengan pihak yang berkompeten dari wilayah kerja tadi kira-kira tahun berapa kita bisa merasakan memetik hasil dari buah yang telah dilakukan ini untuk bagaimana kita melihat sektor pariwisata sebagai program yang konferensif integral dan holistik menyuluh terpadu dan simultan memang tidak tidak sekali jadi oleh sebab itu pemanfaatannya juga masyarakat juga memotikasinya tidak juga sekaligus oh saya dulu baru kamu ya pelan-pelan dari bikin hari ini apa yang didapat dari bikin begitu dia mengikuti ramahnya karena ini pembangunan yang kita bilang tadi sinergitas vertikal tadi ada sinergitas horizontal sinergitas antar daerah misalnya pariwisata kita ambil leding sektor Pakatobi tapi dia bukan yang datang misata di Pakatobi habis itu pulang lagi datang ke Buton sehingga di sini sini sehingga di mana nah destinasinya itu dia terkoneksi yang menonjol tambangnya Buton kita dorong juga asfalnya Buton kita beli kalau bikin asfal jangan lagi beli di luar sehingga dia juga menonjol kalau bicara perikanan perikanan ini kan hampir semua kita punya potensi biar semua membuka membuka potensinya membuka diri membuka peluang-peluang untuk memajukan dia punya perikanan pertanian tapi juga sebagianya bau-bau sebagai pusat sirkulasi dan distribusi barang dari dahulu bau-bau sebagai destinasi atau pusat distribusinya tidak usah juga alergi seolah-olah harus angkut lagi pesawat dari jangan juga bersaing semua mau bikin bandara lama-lama siapa yang naik coba biar di bau-bau kita perpanjang kemudian pusat saja fokus kadang membangun bandara lagi disini katanya karena luas biar kemudian tidak mudah itu anggarannya bandara dan kalau sudah buka semua mana ini lagi yang naik siapa penumpang yuk begitu kita menyadari terjadi sinergitas antar daerah memberi peluang dan ruang bagi daer-daerah lain untuk terkoneksi pariwisasanya terkoneksi pusat pendidikan juga di bau-bau jujur saja dari dulu juga di bau-bau tiga peruburan tinggi di kandari belum ada peruburan tinggi nah kita kembalikan itu kejayaan-kejayaan kemudian nah itu tadi pusat sirkulasi barang apa bandara kita perpanjang kita apalagi yang sifatnya hasil-hasil tambang misalnya buton asfalt yang lain lagi misalnya di di buton utara ada minyak ada apa kita dorong apa yang bisa kita dorongkan tidak mengada-ada tetapi yang ada didorong itu sinergitas lintas daerah ada juga sinergitas lintas sektor itu tadi memberi ruang bagi mana yang asfalt yuk kita dorong mana yang tambang nikel kita dorong gerikan di mana misalnya di bau-bau ada yang mau menanam menanam apa namanya di bau-bau membuka smelter misalnya tidak apa-apa tapi kan tergantung dari investor tapi investor masih harus melihat terkoneksinya antara itu tadi karena dia tidak mau datang disini sampai disini pulang lagi harus bagaimana dia mengadopsi mengambil hasil-hasil itu untuk diolah disini lebih dari itu yang dia utamakan keamanan stabilitas di daerah ini alhamdulillah kita seandainya demikian pun itu kita masih di dalam batas-batas stabil nah demikian pula konflik-konflik horizontal ya relatif juga aman gempa bumi kita tidak ada bencana juga kita jadi investor itu dia melihat itu biar kita bawa burger kaya mau promosi kalau dia kita pergi disana pari itu semua disana nah ini yang kita minta kecara masyarakat jangan hanya mau harap apa kita apa ya kok bikin dulu bikin minimal kau ciptakan suasana kau direkrut untuk tenaga-tenaganya misalnya orang bikin tambang atau apa seperti di konflik sana situ itu dia rekrut orang-orang tapi kan disana kacau-kacau juga itu jangan kita tiru itu gitu loh ada yang misalnya pusat pergudangan di bagian pola busa di libu di lobo-lobo kasih ruang disana karena disini di prospek diangkut kemana-mana begitu kita saling memberi ruang saya tahu saya tahun ini membentuk kota babo akan membaut ring road ya dalam lingkar bagaimana Pak menjelaskan itu dalam rangka pertama membuka isolasi pemukiman yang sekarang kemudian mengendalikan harga tanah sekarang harga tanah 2 juta 3 juta ini di pinggir di sana 20 ribu orang tidak beli karena dia mau kemana di hutan tapi kalau ada jalan kita mengendalikan juga itu tetapi juga kita kita still tahan jangan juga menggila itu harga tanah di sana selamat menikmati terima kasih selamat menikmati